BANG SUMSEL BABEL sebagai Bank Pembangunan Daerah di Sumatera Selatan dan Banka Belitung terus berkomitmen untuk berkontribusi bagi pembangunan dan masyarakat Sumatera Selatan dan Banka Belitung. Salah satu komitmen kontribusi Bank Sumsel BABEL bagi pembangunan dan masyarakat di Sumatera Selatan dan Banka Belitung adalah dengan turut berperan dalam pembangunan serta menurunkan tingkat kemiskinan melalui penyaluran dana zakat. Penyaluran zakat seluruh karyawan-karyawati Bank Sumsel BABEL dikelola oleh pengurus unit pengumpul zakat atau UPZ, Bank Sumsel BABEL. Program ramah zakat dipangun dalam rangka mewujudkan sistem yang lebih baik termasuk siar citas dengan pemerintah daerah dan pusat untuk pengelolaan dan penyaluran zakat secara transparan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Bank Sumsel BABEL merasa perlu untuk membangun sebuah platform digital dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu unit pengumpul zakat Bank Sumsel BABEL dalam proses penyaluran zakat sekaligus monitoring penggunaan zakat oleh mustahik. Menggunakan konsep non-tunai atau cashless, platform ini juga diharapkan dapat membantu mustahik dalam memanfaatkan zakat yang diterima dengan tepat guna. Secara garis besar, tujuan dari pembuatan platform digital ramah zakat ini yaitu 1. Memfasilitasi unit pengumpul zakat Bank Sumsel BABEL dalam menyalurkan zakat secara transparan dan tepat sasaran. 2. Meningkatkan taraf hidup mustahik melalui penggunaan bantuan zakat yang tepat guna untuk bidang-bidang tertentu yang menjadi prioritas kebutuhannya. 3. Menyediakan aplikasi bagi UMKM sebagai merchant yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan pokok bagi mustahik dengan menggunakan dana bantuan zakat. 4. Membina kerjasama dengan biler-biler terkait dengan kebutuhan mustahik seperti pendidikan dan kesehatan. 5. Menyediakan pelaporan yang transparan bagi pengelola, pengawas, dan seluruh pihak yang terkait dalam penyaluran zakat. Tim unit pengumpul zakat Bank Sumsel BABEL telah menentukan sejumlah kriteria penerima zakat atau mustahik diantaranya warga dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, tim unit pengumpul zakat Bank Sumsel BABEL juga telah menentukan merchant UMKM sebagai tempat bagi mustahik untuk mendapatkan penyaluran zakat tersebut. Setelah menentukan kriteria-kriteria mustahik, tim unit pengumpul zakat Bank Sumsel BABEL selanjutnya melakukan kunjungan langsung, bekerjasama dengan kelurahan setempat untuk memastikan dan mengidentifikasi mustahik yang terpilih. Tim unit pengumpul zakat juga melakukan proses administrasi dan kunjungan langsung kepada merchant UMKM yang ditunjuk sebagai merchant penyelur zakat serta menginstal aplikasi ramah zakat melalui mobile phone merchant. Setelah tim unit pengumpul zakat Bank Sumsel BABEL melakukan kunjungan langsung, selanjutnya melakukan penyelurkan data mustahik dan merchant melalui web aplikasi digital ramah zakat Bank Sumsel BABEL. Web aplikasi digital ramah zakat Bank Sumsel BABEL menggunakan teknologi terkini yang diharapkan dapat membantu penyaluran dan penggunaan dana zakat menjadi tepat guna. Terlebih lagi, dengan platform ramah zakat tersebut, maka sistem akan terdatabase menjadi lebih baik. Selanjutnya, melalui web aplikasi ini, sistem akan mencetak Quick Response Code atau QR Barcode. Barcode inilah yang akan diberikan kepada mustahik sebagai pengganti uang tunai yang selama ini dilakukan dalam penyaluran dana zakat. Tim unit pengumpul zakat selanjutnya menyerahkan barcode tersebut kepada mustahik untuk berbelanja sembako ke merchant yang ditunjuk. Setelah barang kebutuhan pokok dipilih langsung oleh mustahik, merchant melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi Mobile Ramah Zakat yang telah terinstal di mobile phone merchant. Setelah proses scan dan pembayaran berhasil secara real-time, saldo dana merchant akan bertambah sesuai nominal transaksi pembelian kebutuhan pokok oleh mustahik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Epak, warga Kelurahan 13 Ulu Palembang. Kami sangat terbantu dengan adanya penyaluran zakat dari pegawai Bank Sumsel Bubble. Dengan kondisi COVID sekarang ini, kami sangat berterima kasih. Bantuan itu sangat bermanfaat bagi kami. Harapan kami ke depannya, semoga penyaluran zakat dari pegawai Bank Sumsel ini lebih banyak lagi. Dan semoga Bank Sumsel selalu jaya, pegawai dan manajemennya selalu sehat, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah. Alamat saya di 13 Ulu. Saya selaku pemilik UMKM Toko Indah. Mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumsel Bubble yang telah mempercaya kami untuk menjadi merchant program zakat karyawan karyawati Bank Sumsel Bubble di tengah pandemi COVID-19 ini. Program penyaluran zakat karyawan karyawati Bank Sumsel Bubble sangat membantu UMKM kami agar bisa terus berjalan lancar. Harapan kami kepada Bank Sumsel Bubble, semoga program ini bisa terus berjalan. Dan harapan kami semoga Bank Sumsel Bubble semakin maju, semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ramazakat Bank Sumsel Bubble untuk pengelolaan zakat yang lebih baik. Bank Sumsel Bubble Syariah, Mitra Amanah Membangun Daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!